Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Salam sejahtera buat kalian semuanya Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan Dan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Malam ini, ini live pertama saya di akun Instagram asli AnggaPeraja28 Jadi AnggaPeraja28 nyambung Dan ini juga di akun Facebook resmi AnggaPerajaBuana Jadi yang asli Bisa nge-live Jadi jangan sampai kalian tertipu Oleh akun-akun yang memanfaatkan mas Angga Apalagi dia Meminta sejumlah uang pendaftaran Mendem, mem-WA, meng-inbox, messenger atau apapun Hati-hati jangan sampai tertipu ya Oleh akun-akun yang mengatasnamakan APB Jadi kalau ada akun yang tidak bisa live streaming seperti ini Itu otomatis sudah akun pansu Jadi ada yang pakai apa ma'am? Pakai ghost stream Pakai ghost stream itu juga palsu Jadi live aslinya yang seperti ini Jadi siaran langsung Jadi kalau nanti ada yang mem-WA atau DM Kalian minta video call aja Kalau disitu ada wajah saya Berarti itu asli Yang jelas kalau meminta sejumlah uang Itu palsu Jangan sampai mudah tertipu Oke guys Rekeningnya Terus rekening yang jelas Atas nama AnggaPerajaBuana saja Kalau selain AnggaPerajaBuana yang jelas itu palsu Mas Angga Buka Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Mudah-mudahan kalian semua Lancar ya puasannya ya Mas Angga Sapa dulu Karena ini live pertama di Instagram Mas Angga Sapa dulu Halo Mbak Is dan Mas Roy Surabaya Mudah-mudahan sukses program hamilnya ya Jangan lupa like dan share Nah ini untuk kalian yang pertama kali Ngikuti Mas Angga di Instagram Ini namanya info sehat ala APB Jadi Mas Angga memberikan informasi tentang kesehatan Konsultasi kesehatan gratis Untuk kalian yang sekarang lagi mengikuti IG Facebook AnggaPerajaBuana Kalau di IG di AnggaPeraja28 Monggo yang mau tanya apapun seputar penyakit Mas Angga akan jawab Jadi terkadang kalian kan ketika Mas Angga posting Terus banyak komentar yang tercantum disitu Saya tidak bisa balas satu persatu Nah ini kesempatan kalian untuk bertanya Seputar penyakit apapun Mas Angga akan jawab Dan juga akan memberikan solusi Sebisa yang Mas Angga mampu Ya monggo Mam disitu juga mam Masa gak ada suaranya Oh ini udah keras loh Udah suaranya gak? Itu ketatuan Mbak P Speakernya Wait Manitri Udah ada suaranya? Yuk pertanyaan Disitu juga mamah Untuk pendaftaran tidak ada via telpon Hanya via Tidak ada via WA Hanya ada via telpon Disitu ada di Instagram ini Ada sudah Mas Angga cantumkan disitu Gak ada lewat WA Gak ada lewat WA ya Gak ada sumbangan-sumbangan Gak ada sumbangan-sumbangan Pokok yang meminta sejumlah uang Apalagi dia Rekeningnya bukan atas nama Mas Angga Peraja Buwana Itu otomatis sudah penipuan Mas Angga Bapak saya Saraf Kejepit gak bisa ngapa-ngapain Bantu like dan share video Mas Angga ini ya Biar bermanfaat untuk kita semuanya Kalau saraf kejepit biasanya dilakukan Mungkin di Facebook juga pertanyaannya sama Jadi kalian simak ini untuk info saraf kejepit Kalau saraf kejepit ini biasanya menyerang Tulang belakang Bantalan tulang belakang Bisa dari servikal, lumbar, torakal Atau di S1 itu atau tulang ekor Biasanya kalau Mas Angga Setelah MRI ketahuan kasusnya Ada beberapa titik yang harus ditotok Dan untuk ramuan sementara kalian bisa bikin Teh, jahe, gulanya madu Teh, gelas Teh, panas satu gelas Kasih jahe sedikit Parut, pers ke tehnya Campur madu secukupnya Pagi dan malam Oke itu pertanyaan pertama dari Instagram Angga Peraja 28 Jadi tiga pertanyaan di IG Tiga pertanyaan di Facebook habis ini Pertanyaan kedua mam Dari Ocak Gadiyes Madiwen Mas Angga seminggu ini saya merasakan Sakit perut bagian di bawah Sampai ada bercak darah Bercak darahnya gimana? Di perut apa gimana itu Mbak Ocak? Dari bawah lah Atau mohon maaf Atau lewat keluar lewat bawah Jadi tolong dikasih pertanyaan lagi buat Mas Angga Jadi pertanyaan berikutnya Dari Asi Pradipta 16 Mas maaf minta tolong bales DM saya Mau nanya alamat lengkap disitu Bondo Saya dari Bogor Alamat sudah lengkap Tinggal buka aja GPS Ada Angga Peraja Buana Tapi sebelum ke tempat saya Harus punya antrian dulu Karena tidak terjatati Tidak akan kami layani Karena setiap harinya pasien sudah terdata Dan itu pun tidak mungkin saya tambah-tambah Karena setiap terdatanya itu Saya layani sudah dari pagi sampai malam Jadi kalau ditambah-tambah Tidak akan selesai-selesai Tiga pertanyaan dari IG Tiga pertanyaan dari Facebook Monggo Apa? Jangan lupa like dan share video Mas Angga ini Jadi biar enggak cuma saya aja yang mendapat berkah Tapi kalian juga mendapat berkah Karena memberikan informasi yang bermanfaat Untuk orang banyak Apa disitu Monggo? Kalau cara daftar Kalian tinggal klik aja Pendaftaran Angga Peraja Buana Mas sudah lengkap di Youtube At HP aja Yang Facebook Oke Wait Saya buka yang di Facebook juga Ada rahit Kalau ada rahit Ini mau bales yang tadi dulu Kayaknya ada rahit Sakitnya gimana Mas? Sakitnya gimana itu? Oh udah periksa dokter kandungan belum? Mbak Ocha Mas Angga lihat yang di Facebook dulu Kasian di netizen di Facebook Ini nanti kok cuma disitu aja yang dibales mas Sudah periksa dokter kandungan belum? Mbak Ocha Sip Mas Angga Pintas 10 Raja Buana Tapi Jangan lupa like dan share ya Yang udah like dan share langsung pertanyaannya Mas Angga akan memberikan solusi untuk kalian Mas mau tanya untuk nurunin darah tinggi Kalau nurunin darah tinggi Mas Angga biasanya pakai Daun alpukat 3 lembar Potong kecil-kecil Direbus Airnya 1,5 gelas Dijadikan 1 gelas Diminum 1 gelas 1 kali sehari Malam hari sebelum tidur Itu untuk hipertensi Atau tekanan darah tinggi ya Tapi setelah 2-3 hari minum Kalian langsung cek lagi Takutnya terlalu ngedrop Itu pun tidak bagus Karena tekanan darah terlalu rendah pun Itu akan menyebabkan pusing juga yang luar biasa Buat Peri Fidia Waalaikumsalam Mbak Ami Halo Mbak Lili Semuanya yang lagi Ada di akun Mas Angga semuanya ini Selamat malam semuanya Bingung Lili Udah banyak pertanyaan Next lanjut Biaya di Biaya Biaya berobat Udah jelas Biayanya itu seikhlasnya Siapapun kalian Dalai golongan apapun Yang penting punya antrian Mas Angga Mas Angga akan layani kalian Siapapun itu Ya Mau kalian kasih duit ke saya Silahkan Gak ngasih duit pun Gak masalah Yang penting kalian bisa sembuh Dari penyakit yang kalian derita itu Udah cukup Ada Oke Kemarin sudah beli kunyit putih Mudah-mudahan itu menjadi solusi untuk kalian Ya Ini untuk asam murah tinggi bisa pakai kunyit putih Madu yang sering Mas Angga kasih tau Tadi mana kunyitnya Mam Ada disini Kunyit Mam No setting No filter Jadi Semuanya natural Tanpa dibuat-buat Belum potong rambut guys Belum potong rambut Iya gara-gara sibuk Mas Order kunyit putih Bisa langsung Cat WA 085 236 981 836 Cat WA Petugas Mas Angga itu ya Jadi rekeningnya nanti atas nama Angga Beraja Buana Oke Yang sudah like dan share video Mas Angga Monggo bertanya Mumpung saya lagi santai Apapun pertanyaan kalian Mas Angga insya Allah akan Menjawabnya Mas Saya sudah like dan share video Mas Angga Langsung pertanyaannya Langsung Mas Angga akan jawab Untuk hipertiroid Bisa pakai Kunyit putih madu Yang sering Mas Angga beritahu Oke Caranya Kunyit putih atau jengkal Diparut Ya Kalau ada yang panjang Yang pendek sambung-sambung Kemudian kalian kasih air 5 sendok Setelah dikasih air 5 sendok Kalian bisa peras Nah setelah diperas Campur madu secukupnya Sesendok atau 2 sendok Sesuai dengan selera kalian Itu untuk hipertiroid bisa Untuk kistamium Dan sejenisnya juga bisa Terima kasih Asam lambuknya Mbak Ami Pakai jus buah naga aja Oke Thank you yang di IG yang sudah like dan share Saya sudah like dan share Erumi apa pertanyaannya Mas Angga akan jawab Selamat malam semuanya yang baru gabung Monggo sekarang yang lagi sakit Kalian bingung mau ngapain Bingung Belum mendapat solusi Monggo Mas Angga akan jawab 085-236-981-836 Oke itu untuk yang mau pesan kunyit putih Untuk semua penyakit ala APB Dan insya Allah itu juga bisa untuk program hamil Kanker otak Kanker otak stadium 3 Mas Angga kalau kanker otak stadium 3 Biasanya dilihat dulu Kondisi pasien seperti apa Kalau Kondisi pasien yang masih Oke fit Biasanya Mas Angga kasih kunyit putih madu saja Mas saya sudah like dan share Mau tanya apakah sperma yang Buat di youtube Simak ya Ini penjelasan yang sangat penting Tentang program hamil yang mengalami Azusperma Jadi like dan share dulu Biar semua yang program hamil juga bisa mendengarkan penjelasan Tentang yang namanya azusperma Azusperma Ini definisinya Dia sel sperma yang kosong Artinya tidak ada sperma Pada akhirnya apa Tidak ada kehidupan disitu Testis Dia yang biasanya menghasilkan sperma Ini tidak ada Spermanya Artinya testis yang tidak bisa membuahkan sperma Cuman Ada dua Macam yang namanya azusperma Satu Azusperma yang murni Artinya dia bawaan atau genetik Ini hampir mustahil Untuk bisa hamil Karena Tidak ada kehidupan di testis itu Yang kedua Ada azusperma Gara-gara penyumbatan Penyumbatan Ini peluangnya masih ada Untuk hamil Dan mas Angga selama berkarir Hanya ada tiga pasien yang berhasil Dalam azusperma Tapi karena penyumbatan loh ya Bukan azusperma murni Yang ketika testisnya itu Diambil sampelnya Tidak ada yang namanya Sperma Artinya yang celor Hanya cairan semen doang Tidak ada Kehidupan disitu Kalau penyumbatan ini Biasanya disebabkan oleh Vericoccal Kalau di medis Biasanya di Operasi Kalau mas Angga Saya totok dulu Vericoccal nya yang menyebabkan Penyumbatan spermanya itu Biar ketika Perhubungan suami istri Sperma nya itu Bisa keluar Dan bisa membuahi Sel telurnya Oke Dan untuk ramuannya Kunyit putih madu Seperti yang mas Angga Sering beritahu Jangan lupa nanti Yang mau order Mas Angga kasih disitu Next Asam lambung Pakai jus buah naga Sudah like dan share Video mas Angga Langsung pertanyaannya Mas Angga jawab Oke Muhammad Zulfahmi Kalau penyumbatan tadi Mas Angga udah bilang Pakai kunyit putih Madu Biasanya dilakukan Bedah ringan itu Untuk mengetahui Ada tidak Contoh Sample spermanya Di testis Ketika disitu memang ada Artinya Spermanya terproduksi Cuma dia tidak bisa keluar Oke Mam tolong air Papa belka Assalamualaikum mas Saya sudah like dan share Boleh semongko Lambung dan sesak nafas Jantung berdebar Itu biasanya Gerts Untuk yang menderita Ini Biasanya mas Angga pakai Daun beluntas Satu benggam Untuk yang kalian pertanyaannya sama Lambung Gerts Asam lambung Dan sejenisnya yang bermasalah Dengan lambung ini Kalian bisa pakai Daun beluntas Satu genggam Rebus Airnya Satu setengah jelas Dijadikan satu gelas Kalian bisa minum ini Satu kali sehari Malam hari Sebelum tidur Untuk kalian menderita Jam lambung Coba bikin ini Mudah-mudahan Bisa meringankan penyakit kalian Syukur-syukur Meskipun Belum mas Angga Obati Tapi kalian bisa sembuh Dari penyakitnya Amin Ya Rabbal Alamin Farul-farul Barusan muda lambung Masa gak kasih tau Next Halo Risa Kurniawan Jakarta Halo Saya udah like dan share Mas Untuk Franz H10 Tremor kaki sama tangan Padahal lagi Seduk Tremor Itu juga ada hubungannya Biasanya dengan Detak jantung Nah biasanya juga Ada hubungannya dengan Batak otak belakang Yang bisa menyebabkan Gerakan-gerakan Seperti ini Nah biasanya Mas Angga pakai Kunyit putih madu ya Mam ada contoh Kunyitnya enggak Mam Amiswit batu ginjal Bisa pakai Kunyit putih madu Atau kalau kalian Tidak menderita Yang namanya Asam lambung Kalian bisa bikin Soda gembira Itu untuk Batu ginjal Infeksi seluruh orang kencing Atau dia yang bermasalah Dengan batu-batu Di dalam tubuh kita Pokoklah Selamat malam semuanya Buat kalian yang lagi bergabung Yang baru bergabung juga Mumpung mas Angga lagi santai Tidak ada kerjaan Dan mas Angga bisa Ngejawab pertanyaan Kalian Mas Angga akan Menjawabnya Oke Obat untuk penyakit Ayan apa mas Eh Ayan itu Epilepsi Nah epilepsi ini Nah dia bermasalah Biasanya di gelombang otak Untuk mengetahui Kalian menderita Epilepsi atau tidak Dilakukan yang namanya Rekam otak Atau EEG Ketika disitu sudah diketahui Ada masalah dengan gelombang otaknya Kalian bisa pakai Kunyit putih madu Juga buat risa kurniawan Yang sekarang lagi tumor paru-paru Sakit tinggang Bisa pakai kunyit putih madu Kalian kalau memang sudah Cenderung membaik Artinya kalian mau sembuh Demia sakit punggung Sakit tengah Yang sebelah kanan Makan aja ampung Akandemi instan Sakit tengah malolo Halo benda Aceh Salam sehat dari mas Angga Peraja Buana Oke Jangan sampai mau tertipu Instagram pun Banyak itu yang palsu Hanya ada Angga Peraja 28 Ini yang asli Selain akun yang bisa live Seperti ini Itu akun palsu Apalagi menjual-jual obat Menjual-jual produk-produk Itu bukan yang mas Angga itu Yang dicantumkan Kalau memang Seumpah mas Angga Jual obat Produk atau apapun Pasti mas Angga yang pegang gini Beli ini Dijamin Nah gitu Baru kalian percaya Kalau sebatas Dia hanya Pajang doang Apalagi Meminta transfer Dengan rekening Yang bukan APB Atas nama APB Jangan percaya Dari berbebas Pengen ke mas Angga Tapi jauh Dari Amerika Nyampe tempat saya lombak Banyak jalan Untuk mencari Kesembuhan Makanya dengan Info sehat Seperti ini Meskipun kalian Jauh Ada di Indonesia Atau di luar negeri Dengan menyima Apa yang sering Mas Angga beritahukan Mudah-mudahan Itu menjadi Solusi terbaik Buat kalian Yang belum mas Angga tangani Syukur-syukur Sembuh kalian Dari penyakitnya Dengan Menjalankan Apa yang sering Mas Angga beritahu Untuk kalian Solusinya Mas sudah like dan share Istri saya PCOS Itu sebabnya ya mas Solusinya gimana Oke Ini juga Perlu kalian simak Dengan cermat Dan Apa ya Tangkap Tangkap dengan jelas Informasi yang mas Angga berikan Ini PCOS Ini juga Salah satu Faktor Terberat Untuk perempuan itu Hamil Mas Angga PCOS Apa itu sih PCOS itu Banyak orang Tahu Yang namanya Sel telur Yang kecil-kecil Ketika sel telur Kalian kecil Otomatis Siklusmen pun Itu akan terganggu Orang banyak kenal Dengan yang namanya Hormonal Ketika siklusmen ini terganggu Otomatis Kalian tidak bisa menentukan Yang namanya Masa subur Karena Mersnya yang Kocar kacir Kocar kacirnya Ini yang pada akhirnya Kalian susah untuk Hamil Ditambah dengan Sompama Kualitas semelma Juga yang Bermasalah Artinya Dua-duanya bermasalah Dua-duanya harus Segera di Obati Guys Oke Kenapa tidak nyambung Ketika kalian Mendaftar hari Senin Karena yang telpon itu Sangat amat banyak Dari Sabang Sampai Merauke Dan hanya satu nomor itu Kenapa satu nomor itu Itu untuk mengantisipasi Biar tidak terjadi penipuan Susah Pasti susah Kalau tidak rejeki Tidak akan tersambung Kalau rejeki Pasti akan tersambung Tetap semangat Masih banyak jalan Untuk mencari kesembuhan Masa gak doakan Mudah-mudahan kalian Sembuh dari penyakitnya Amin Ya Rabbal Alamin Saraf kejepit Teh jahe Gulanya Madu Teh panas Satu gelas Tanpa gula Ambil jahe sedikit Peres ke tehnya Ampasnya Buang Kasih madu Secukupnya Pagi dan malam Itu untuk Saraf kejepit Untuk Rematik Osteo Atritis Atau pengapuran Sakit pinggang Dan sejenisnya Apalagi bermasalah Dengan sendi dan tulang Itu salah satu Solusi terbaik Untuk kalian semuanya Oke guys Pastikan kalian Terdata antrian Mas Angga dulu Sebelum ke tempat Mas Angga Karena tidak terdata Tidak akan kami layani Meskipun kalian Dari manapun Kenapa? Karena setiap harinya Pasien sudah ada datanya Tidak mungkin Mas Angga tambah Karena setiap hari Pagi sampai malam Saya sudah bekerja Mas Angga juga Punya keterbatasan Waktu dan tenaga Oke guys Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Lebih halus Menangani Netizen sekarang Yang mas Ini mam Sebenarnya Kadang-kadang Kita juga Kesel ya Ketika ada Komentar-komentar Yang gak enak Tapi menurut saya Kita berbuat Baik saja Aja salah Apalagi berbuat jelek Loh ya Iya gak? Betul Kalau saya pribadi Baik menurut saya Belum tentu Baik di depan orang lain Yang penting Kita selalu berbuat baik Padahal kita akan baik Di hadapan Allah yang maha kuasa Iya gak? Masa gak masalah Mau ada netizen Gak suka dengan saya Saya gak masalah Yang penting Lebih banyak yang suka saya Daripada yang gak suka Gitu Dan menurut papa mam Ketika ada netizen Yang mama kemarin itu Sebel gara-gara Kok bikin IG sih Kok main ini Dia mungkin yang punya Perusahaan Instagram Padahalnya dia ngelarang kita Kenapa saya bikin Instagram? Itu untuk Meminimalisir Terjadinya penipuan Karena terlalu banyak Akun IG yang Palsu mengatas Namakan saya Makanya masa gak bikin ini Seperti itu Kalau kalian gak suka Gak usah disimak Gitu Kalau saya pribadi Terima kasih atas Sarannya Kritiknya Berarti Haters itu mah Itu fans sejati kita Karena jeleknya kita Mereka tau Salahnya kita Mereka cari tau Wadahannya mereka Bingin kita menjadi Bener disalah Orang yang Lebih baik Mau salah bener disalah-salahin Saya gak masalah Terima kasih banyak lah Yuk next Mas saya sudah like dan share Kanker darah Bengkak di perut kiri Nah ini Kanker darah Bengkak di perut kiri Itu biasanya yang Bengkak namanya Organnya Limfa Rata-rata Kanker darah ini Pasti akan menyerang Yang namanya limfa Kenapa? Karena limfa ini Sifatnya makan darah Ketika dia kena Pada akhirnya Limfanya ini Akan membengkak Nah kirinya Ketika orang Karena kanker darah itu Mulai bagus Limfanya ini Kempes Kanan cek Leukosidnya Naik turunnya itu Ya Untuk Hendra Irawan 674 Mengalami Kecemasan Nah biasanya itu Namanya Psikomatis Ya untuk Mas Angga Biasanya saya kasih Daun beluntas Satu genggam Ini untuk orang-orang Yang sering merasa Cemas Gelisah Was-was Rasa takut Yang berlebih Kalian bisa pakai Solusi ini loh ya Daun beluntas Satu genggam Rebus Airnya Satu setengah gelas Dijadikan satu gelas Diminum Satu gelas Satu kali sehari Malam hari sebelum tidur Itu untuk Ramuan herbalnya Dan untuk Yang beragama Muslim Seperti mas Angga Mohon maaf Yang bagi beragama Non muslim Untuk yang beragama Muslim bagi mas Angga Obat hati terbaik Obat untuk kita tenang Hanya ada dua Istighfar dan Solawat Sebanyak-banyaknya Oke guys Ya mam Penter mama ya Penter papa Tak badan tegang jamu Mas Mas Angga lihat yang Like dan share Mas Saya udah Share dan like Obat untuk Lipoma Apa ya mas Kalau lipoma Kalian bisa ambil Bunga melati Tumbuk halus Tempelin ke Lipomanya Kasih kasar Kasih plaster Malam sebelum tidur Kalian kasih Bangun tidur Kalian buka Itu untuk Lipoma Oke guys Mana Lagnya dulu Mana Love Mana share Biar mas Angga Ngecepek ini Badolena Artinya Lebih banyak yang Menyimak Lebih banyak yang Mendapatkan informasi Lebih banyak yang Tertolong Lebih banyak yang Insyaallah Terselamatkan Nasramni juga Nggak apa-apa Agama apapun Sama kita Pinchasila Dan Bineka Tunggalika Meskipun berbeda-beda Tetap kita Satu Mas Angga Istrinya mana Sini dong sayang Dia lagi pasang Kawat gigi Jadi nggak pede Kemarin Saya suruh pasang Kawat jemuran Nggak mau Untuk penyakit Retina Blastoma Untuk bayi 5 bulan Obatnya apa Arisky Tiana Dia pakai Sufer Atau Asi Kalau asi Masa nggak bisa Kasih solusi Kalau pakai susu formula Bayi 5 bulan Tidak boleh dikasih Ramuan Apapun Karena risikonya tinggi Mudah-mudahan Bermanfaat ya Untuk kalian semuanya ya Informasi yang Mas Angga sering Berikan untuk kalian Salam buat Mbak Oki Mas Dari Demia Mas Masih tujuan kami Sedap Ma Sorry guys Suami saya Menderita Skoliosis Skoliosis Dia bermasalah Di bantalan tulang Belakang yang Bengkong Biasanya terapi Terbaik itu Renang Itu bagus Palang tunggal Bagus Ramonnya Tejahimadu Thank you Yang sudah like Sudah share Sudah love Insya Allah Akan berkah Buat kalian semuanya Untuk yang program hamil Kalian Kasih kasusnya Apa Contoh Kalau perempuan Mas saya ada kista Mas 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 Hipertroid Bisa pakai kunyit putih madu Mbak Wika Bob Saputra Ya Ini juga Gangguan Penyumbatan Tuba Palopi Ada beberapa Kasus juga Yang memang Dia penyumbatan Mulai sebelum nikah Ada yang Tersumbat Gara-gara Hamilan yang Ektropik Pada akhirnya Dia pendarahan Operasi Salah satu Tubanya kepotong Sisa satu Dan itu pun juga Tersumbat Jadi banyak kasus Jadi untuk penyumbatan Di tuba Palopi Ada lagi satu Ini yang juga Agak susah Ada yang namanya Hidrosalping Disitu Itu juga salah satu Kasus terberat Misalnya Mas Tidak pakai Kunyit putih madu Oke Dan iya Pastinya Ini hanya solusi Untuk kalian Sementara Yang belum bisa Ketemu Mas Angga Kalau terbaik Memang Harus Ditotok APB Itu terbaik Best of the best Obat kanker Darah Tadi apa Mas Daun beluntas Tadi Ega Cigut Cigut Kalau untuk Atritis Atritis Bukan pakai Kunyit putih Madu Kalau atritis Pakai T jahe Madu Pagi Dan Malam Kanker Servik Untuk Ismi Pakai Kunyit putih Madu Ismi 88 Mas Angga Muka saya Bengkak Terus Diabet Tekanan Darah Tinggi Solusinya Kalau Muka Bengkak Oke Dengan Barusan Bilang Tensi Tinggi Gula Darah Tinggi Tapi sebenarnya Dua kasus ini Jarang yang menyebabkan Bengkak Biasanya yang menyebabkan Bengkaknya Dampak dari Dua penyakit ini Hipertensi Bisa nyerang juga Di jantung Ketika jantung Keserang Ini bisa menyebabkan Bengkak pada Tubuh kita Kalau dia yang Kadar gula tinggi Itu juga bisa Pengkomplesannya Entah itu Ginjal Entah itu Yang namanya Jantung Biasanya ketahuan Ketika kalian Medical check up Itu gunanya Medical check up Untuk mengetahui Kasus yang kalian Derita Terkadang ada Beberapa tipe Pasien yang Untuk medical check up Karena mereka takut Untuk mengetahui Penyakit yang mereka Derita Menurut saya ya Jangan takut Untuk kalian Terdeteksi awal Tentang penyakitnya Daripada kalian Terdeteksi ketika Sudah parah Padahal kalian akan Bingung untuk Menjadi solusi yang terbaik Padahal orang sakit ini Pengen cepat sembuh Gak bisa Kecuali kalian Sudah mendeteksi Dari awal Ketika deteksi dini Dan dia masih ringan Kalian bisa Secepatnya untuk sembuh Tapi kalau kalian Takut untuk Medical check up Terus ketahuan Kalian udah parah Susah untuk Pengumatannya Gitu Mati-matilah Bu Yang sayap Nyasar itu Udah cek sperma Belum Eka wahono Jadi Nah ini juga Masa ngetekankan juga Untuk program hamil Jangan cuma istri doang Yang dicek Jangan cuma wanita doang Yang dicek Karena sekarang Banyak juga Laki-laki yang bermasalah Dengan kualitas Dan jumlah spermanya Jangan gengsi Untuk mengecek Sperma Biar kalian Segera ketahuan Yang namanya Kasusnya Ketika istri Bermasalah Suami harus terima Ketika si suami Itu bermasalah Istri pun juga Harus terima Kenapa? Karena kalian suami istri Ketika kalian ada masalah Kalian cari solusi Bersama-sama Itu gunanya Pasangan suami istri Bukan malah Menyalahkan Salah satu pasangan Itu tidak akan menjadi solusi Untuk kalian ketika saling menyalahkan Itu gunanya cek Perempuan dicek Apa ada Mium Kista Penyumbatan Rahim retro Entah lain-lainnya Endometriosis Ademinomiosis Hidrosalping Sampai lagi banyak sekali Kalau laki-laki Apakah ada Azusperma Oligo Asteno Atau Terato Azuspermia Oke guys Eh pake ya Mau bisa ngomong Gak ya Bapak Kencing tak tuntas Masa enggak Regis pancarahman Pake kunyit putih madu Atau Soda Gembira Jangan soda sedih Soda gembira Asma kunyit putih madu Lina bundanya Titik-titik Ambeyan Untuk ambeyan Bisa pake jus buah naga Juga bisa Bisa pake Kunyit putih madu Juga bisa Oh iya Ada yang komen Rambut papa Kok belum dipotong Berspanjang Iya memang panjang Sekali nih guys Sorry ya Nanti Nanti saya potong Kumis juga belum dipotong Mam Tak mikir Capok para telasan Aku enggak pengeluaran Tapi masih keren lah Kayaknya Tau lah Iya Di mata mama Itu baka keren Apa kan natural lah Padahal Tanpa gimmick Tanpa make up Make up Ya it's Binatural Ayo Wess Huff Istirahat dulu guys Kaso Mam Ini ada yang tanya Aminore primer Mama kan ginda Aminore primer Apa Aminore primer Aminore primer Ya Sebenarnya ada 2 aminore Satu aminore primer Dua aminore sekunder Untuk aminore primer Dia wanita yang Tidak pernah Men semulai Dia perawan Makanya harus diadakan Cek yang namanya Kedokter kandungan Kalau Aminore primer Mohon maaf ya Kalau masa enggak ada Ke sana salah kata Mohon maaf juga Kalau ada kata-kata saya Yang menyakiti kalian Yang sekarang Menderita aminore primer Ketika Aminore primer Dia wanita yang Tidak pernah Men semulai Dia perawan Artinya apa Dia punya rahim Tapi tidak punya Sel telur Sama ketika Laki-laki yang Mengalami Azus sperma murni Dia punya Testis Tapi tidak bisa Menghasilkan Yang namanya Sperma Tidak ada kehidupan Di situ Oke Artinya apa Bagaimana Seseorang Perempuan itu Bisa hamil Ketika dia tidak punya Sel telur Yang kedua Bagaimana Seorang laki-laki Bisa menghamili Istrinya Ketika dia tidak punya Sperma Dan itu Kenyataan Fakta Berbanyak Berdoa Berbanyak Minta ke Allah Kenapa Mungkin Sesuatu hal Yang tidak mungkin Bisa Menjadi Mungkin Ketika Doa kita Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap semangat Untuk kalian Yang menderita Aminore primer Untuk perempuan Perempuan Yang ada Di luar sana Tetap Semangat Untuk Kalian Laki-laki Yang menderita Azus Sperma Memang Tidak ada Yang tidak mungkin Di dunia ini Jika Allah Berkanda Doa saja Kalian Percuma Tanpa Diiringi Usaha Dan kerja Keras Ketika Kerja Keras Usaha Kalian Iningi Dengan Doa Insya Allah Akan Hasil Ini Akan Didapat Sesuai Dengan Apa Yang Kalian Harapkan Terima Kasih Yang Udah Bilang Papa Ganteng Ini Mama Meskipun Lambut Panjang Sama Kumisan Memang Bener Papa Udah Keren Dari Lahir Mama Mama Ada Ada Yang Tanya Telat Bicara Ma Telat Bicara Speech Delay Yang Yang Dihabatkan Hiperaktif Harus Dihilangkan Dulu Hiperaktifnya Kenapa Ketika Hiperaktif Ini Udah Hilang Otomatis Anak Itu Udah Mulai Komunikatif Ketika Komunikatif Dia Akan Mengerti Apa Yang Kita Bicarakan Dan Dia Akan Paham Apa Yang Harus Dia Lakukan Tindakan Ketika Kita Perintah Kalau Belum Komunikatif Dia Akan Asik Dengan Dunianya Susah Untuk Berbicara Ada Beberapa Saraf Yang Harus Masang Gatoto Kalau Ramon Kunyit Putih Madu Aja Insya Allah Akan Jadi Solusi Terbaik Untuk Kalian Semuanya Mikrosepalus Menyokong Hidrosepalus Ada Kista Di Cara Meningkatkan Rasa Rasa Apaan Dulu Kalau Rasa Manis Kasih Gula Sekilo Udah Manis Jangan Kalau Lihat Papa Bukan Manis Lagi Diabetes Ma Gendren Bukan Mani Sari Manis Sari 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 Sama Sama Mudah Mudah Informasi Yang Saya Berikan Jadi Manfaat Untuk Kalian Semuanya Ya Dan Konsultasi Kayak Gini Biasanya Mahal Tapi Mas Angga Kasih Gratis Untuk Kalian Semua Follower Angga Peraja 28 Di IG Dan Angga Peraja Buana Di Facebook Jadi Itu Akan Jadi Ladang Amal Buat Kita Semuanya Mas Angga Yang Memberikan Informasi Mendapat Berkah Kalian Yang Like Dan Share Informasi Ini Kesemua Tempat Itu Juga Akan Dapat Berkah Kalian Semuanya Amin Ya Robbal Amin Oke Lanjut Besok Dulu Ya Mas Angga Udah Capek Mas Angga Mau Istirahat Dulu Terima Kasih Banyak Yang Sudah Nyimak Dan Biasanya Tak Lupa Ketika Mau Closing Sama Sama Kita Angkat Tangan Dulu Untuk Berdoa Meminta Kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar Apa Yang Kita Inginkan Mudah Kabul Hajat Insyaallah Dikabulkan Allah Kita Berdoa Bersama Sama Dulu Ya Insyaallah Doa Ini Tidak Memandang Jarak Doa Yang Ihlas Insyaallah Akan Nampai Ke Allah Subhan Wa Ta'ala Dan Kalau Memang Sudah Waktunya Akan Dikabulkan Oleh Allah Bismillah Irrohman Irrohim Kita Berdoa Sesuai Agama Dan Keyakinannya Ya Allah Mudah Semua Yang Ada Disini Yang Ada Di Instagram Anggapraja28 Dan Facebook Anggapraja Buana Ini Yang Lagi Menyimak Mudah Mudah Diberikan Kesehatan Kalian Semuanya Mudah Mudah Yang Sakit Segera Diberikan Kesembuhan Oleh Allah Subhan Wa Ta'ala Mudah Mudah Kalian Semua Segera Diangkat Penyakitnya Ya Dan Diganti Dengan Yang Namanya Imat Kesehatan Mudah Mudah Semua Pasen Yang Lagi Program Hamil Segera Sukses Hamil Semuanya Dan Untuk Si Perempuan Mudah Mudah Segera Menjadi Ibu Dan Untuk Kalian Yang Laki Laki Mudah Mudah Menjadi Ayah Dan Jadi Orang Tua Kalian Berdua Dan Tak Lupa Mudah Mudah Kalian Diberikan Kesuksesan Keselamatan Dunia Airat Insya Allah Rezeki Yang Berkah Barokah Dan Apa Yang Terbaik Mudah Mudah Allah Limpahkan Untuk Saya Dan Keluarga Dan Untuk Kalian Semuanya Yang Sekarang Lagi Nyimak Insya Allah Akan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ampunilah Dosa Dosa Kedua Orang Kita Orang Tua Kita Mudah Mudah Dosa Dosa Kedua Orang Kita Ini Dampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diterima Amal Kebaikannya Dan Untuk Semua Almarhum Almarhum Leluhur Kita Yang Sudah Meninggal Mudah Kemudahan Diampuni Dosa Dosanya Dan Ditempatkan Dalam Surganya Allah Semuanya Untuk Semua Arwah Leluhur Leluhur Kita Yang Telah Meninggal Dan Terakhir Rabbana Atina Fitun Yasana Wafil Akhir Yasana Wakina Adab Benar Mudah Mudah Kita Semuanya Diberikan Kebaikan Di Dunia Dan Kebaikan Juga Dahirat Amin Amin Al Fatihah Bismillahir Alhamdulillahir Alhamdulillahir Besar Terakhir Saya Tetap Semangat Peluang Selalu Ada Ketika Manusia Itu Mau Berusaha Dan Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Di Dunia Ini Jika Allah Berkata Dan Terakhir Sebelum Masa Nggak Closing Jangan Sampai Tertipu Oleh Oknum Oknum Yang Menfaatkan Kondisi Kalian Untuk Mendaftar Di Saya Hati Hati Akun Palsu Jangan Mau Mentransfer Sejumlah Pendaftaran Feat Gratis Tidak Dipungut Biaya Masangga Pamit Selamat Malam Semuanya Selamat Menjelatkan Ibadah Puasa Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Masangga Ada Salah Salah Perbuatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh